9 Domain God Emperor Season 37, True Yang Dao Kedua binatang iblis kecil itu sangat cepat, dan tubuh mereka sangat tangguh. Gas beracun dan kinaga berbenturan satu sama lain. Dongguo Yunlang memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia menyaksikan pertempuran itu. Binatang iblis milikmu ini sangat menarik, tapi sayang sekali dia sudah diracuni, dan kekuatannya sangat berkurang. Menurutmu berapa lama lagi dia bisa bertahan? Dongguo Yunlang memandang kincuan dan tersenyum. Ki hitam mengelilingi binatang macan tutul naga, dan dari luar, sepertinya binatang macan tutul naga diracuni. Namun, kincuan tahu bahwa racun ini tidak berguna melawan dragon leopard beast. Itu kebal, dan tidak takut racun. Tubuh binatang berharga bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Mengapa kita tidak berdebat juga? Setelah berbicara, kincuan mengambil inisiatif untuk menyerang. Sosoknya melintas, dan dia menyerang dengan tangannya. Yin yang hen. Dongguo Yunlang memiliki ekspresi muram saat dia melangkah maju dan menyerang dengan tangannya juga. Tangan matahari langit. Dongguo Yunlang menyerang dengan tangannya, dan lingkaran cahaya yang membakar berputar di sekelilingnya, memancarkan cahaya terang yang berbenturan dengan tangan Yin yang kincuan. Dengan baik. Kedua belah pihak tercengang. Mata kincuan berbinar, dan sosoknya bersinar saat dia menyerang dengan tangan Yin yang terus-menerus. Dongguo Yunlang juga heran. Dia telah meremehkan kincuan, yang merupakan seniman bela diri kelas bumi. Dia berada di tingkat ke-9 dari kelas surga, dan dia benar-benar ajaib. Namun, dia tidak dirugikan melawan Heaven Sunhennya. Bang-bang-bang. Tangan matahari surga Dongguo Yunlang mengandung kekuatan matahari surga yang kuat. Tidak hanya menghanguskan, tetapi juga mengandung kekuatan yang, yang sangat ganas. Itu juga samar-samar mengandung kekuatan Yin yang yang kuat. Yin dan Yang saling memperkuat dan menahan satu sama lain, dan itu bisa memadukan Yin dan Yang, atau menggunakan Yin untuk melawan Yang. Tidak perlu berbicara tentang tangan Yin yang kincuan. Ini adalah teknik ilahi sejati untuk melawan Yin dan Yang. Tangan langit matahari memucat dibandingkan dengan tangan Yin Yang. Setelah puluhan gerakan, Dongguo Yunlang sudah merasa tidak nyaman. Dia telah mempelajari tangan matahari langit, dan dia secara alami dapat mengetahui seberapa kuat tangan Yin yang kincuan. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Dia mundur, menghilangkan ketidaknyamanan di tubuhnya, dan kemudian mengeluarkan pedang panjang. Iya, ini pedang matahari surgawi. Itu adalah pedang panjang yang ditempa dari meteorit yang sejati dan mengandung energi yang surgawi yang kuat. Senjata ini bisa dikatakan sebagai senjata dewa kecil Dongguo Yunlang. True Yang Sword. Dongguo Yunlang mengambil langkah besar ke depan dan menebas dengan pedang panjangnya. Gelombang True Yang Ki menyelimuti kincuan. Kincuan berdiri di kursi kayu dari susunan lima elemen Buddha suci dan mengeluarkan busur berat misterius. Kemudian, dia berbalik dan menginjaknya. Itu seperti naga yang melawan arus. Dia menarik busurnya dan menarik anak panah. Mengaum. Diiringi oleh raungan naga yang memekakkan telinga, bayangan naga emas menyerbu ke arah Dongguo Yunlang. Naga emas itu sangat sakral, mengandung kekuatan ilahi yang kuat. Selanjutnya, itu dalam keadaan sembilan langkah menentang surga. Ekspresi Dongguo Yunlang sangat serius. Dia memegang pedangnya secara horizontal dan lingkaran sinar matahari yang sebenarnya muncul di sekujur tubuhnya. Mengaum. Tiga proyeksi samar ular naga muncul, meraung saat mereka menyerbu ke arah naga emas kincuan. Raungan itu terjalin dan segera menghilang tanpa jejak. Dongguo Yunlang sangat marah. Ini adalah situasi yang tidak ingin dia lihat. Dia mengarahkan pedang panjangnya ke arah langit. Tiba-tiba, aura panas di langit berkumpul di pedang panjang Dongguo Yunlang. Tru Yang Dao. Tru Yang Energi. Kincuan terkejut. Dongguo Yunlang sebenarnya telah memahami Tru Yang Dao dan meminjam Tru Yang Energi. Kekuatan Dongguo Yunlang telah meningkat banyak sekali lagi. Itu sangat menakutkan. Kincuan mengerutkan kening. Itu adalah kartu truf lainnya. Aku harus mengatakan bahwa kamu tidak buruk. Sayang sekali kamu bertemu denganku. Semoga kamu beruntung. Sosok Dongguo Yunlang perlahan bangkit. Tru Yang Energi. Dia tidak bisa terbang, tapi untuk sementara dia bisa tetap di udara. Lihat, Tuan Muda Dongguo sedang terbang. Sangat tampan, sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Nomor Satu Kota Songtian. Alangkah baiknya jika aku bisa menikah dengannya. Seorang gadis berkata dengan cara tergila-gila. Dongguo Yunlang berdiri di udara, rambutnya berkibar tertiup angin. Ditambah dengan wajahnya yang tampan, dia terlihat sedikit jahat dan memang sangat menarik bagi wanita. Cahaya kemasan melintas di mata Kincuan. Cahaya kemasan bertiup melewati seperti tornado. Mata Dewa Kekuatan Surgawi. Itu langsung mengurangi semua kemampuannya sebesar 20%. Kincuan menyimpan busur berat misterius itu. Tangannya bersinar dengan cahaya kemasan saat dia melangkah keluar. Dengan satu langkah, dia berdiri di udara. Dia berdiri di udara. Tahap kedua. Langkah lain diambil. Kincuan berjalan ke udara selangkah demi selangkah seperti sedang berjalan di tangga. Ada sembilan langkah menantang surga dan dia bisa melanjutkan setelah mengambil lima langkah. Wow, dia terbang juga. Dia sangat kuat dan sangat tampan. Sepertinya dia lebih mengejutkan daripada Dongguo Yunlang. Aura angin melilit area tersebut. Rahasia angin. Apa yang kamu katakan persis seperti yang aku katakan. Kamu tidak buruk, tapi sayangnya, di mataku, kamu biasa-biasa saja. Kincuan memandang Dongguo Yunlang dengan tenang. Cheng Cheng menatap Kincuan pada sosok tampan yang berdiri di udara. Aura yang dia keluarkan secara alami keluar dari dunia ini. Saat ini, dia terlihat sangat bahagia karena dia adalah Kincuan. Saat ini, dia terlihat seperti pria paling tampan. Alasi pedangku. Sosok Dongguo Yunlang melintas dan menyerang Kincuan, mengayunkan pedangnya secara horizontal. Heaven Sun Swat memiliki rentetan panjang api yang sejati. Aura kekerasan berderak, menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi mati rasa. Aura berbahaya menyebar. Desir. Awan dewa pelindung mengelilingi Kincuan. Ledakan. Cincin api mengelilinginya. Api naga bumi hebat. Pada saat ini, Kincuan berdiri di dalam kobaran api seperti dewa perang yang menyala-nyala. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Cakar naga Fajra. Mengaum. Cakar naga panjang meraum. Cakar naga ini sepertinya telah terwujud dan seseorang dapat menyentuhnya dengan tangan mereka. Semangat naga, kekuatan ilahi, selain terobosannya, kemampuannya juga berbeda. Pucat. Heaven Sun Swat bentrok dengan cakar naga Fajra Kincuan. Sosok Kincuan melintas dan dia langsung menyerbu. Sebelum dia tiba, api di sekitar Kincuan bergerak dan menyebar. Ini adalah api naga bumi besar, sebuah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada api bumi besar sembilan dunia bawah. Api naga bumi besar tingkat empat. Dongguo Yunlang terkejut dan mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan tangannya, dan tiga bayangan ular naga melesat keluar lagi. Dongguo Yunlang memanfaatkan kekuatan ini untuk langsung mundur dari platform bela diri. Saya mengaku kalah. Wajah Dongguo Yunlang memucat saat dia menatap Kincuan. Kincuan menyingkirkan api naga bumi besar. Dia sudah menahan diri sebelumnya. Alasan mengapa dia menggunakan Great Earth Dragon Flames adalah untuk mengintimidasi Dongguo Yunlang dan memberitahukan potensinya. Namun, dia tidak tahu apakah dia bisa mengintimidasi Dongguo Yunlang. Pohon tertinggi di hutan akan dihancurkan oleh angin. Jika dia tampil terlalu baik, dia mungkin akan terbunuh. Tapi pada tahap ini, dia harus mengeluarkan sesuatu yang bisa membuat mereka takut padanya. Bahkan jika mereka ingin menyentuhnya, mereka harus memikirkan konsekuensinya. Kincuan bahkan tidak memandangnya dan langsung pergi. Ekspresi Dongguo Yunlang sangat jelek hingga ekstrim. Dia adalah tuan muda nomor satu kota Zongtian, dan bahkan dalam hal kekuatan, dia adalah salah satu yang terbaik di kota Zongtian. Tapi sekarang, dia telah dikalahkan oleh seorang pemuda. Dia adalah orang yang berpikiran sempit, dan ketika dia melihat betapa luar biasanya Kincuan, dia merasakan api kecemburuan membara di hatinya. Seolah-olah dia ingin membakar langit. Hanya ketika Kincuan meninggal, dia bisa menjadi tuan muda nomor satu kota Zongtian dalam nama dan kenyataan. Seorang seniman bela diri tingkat bumi, jadi bagaimana jika Anda adalah monster? Singkirkan dia, singkirkan dia. Begitu pikiran ini muncul, itu menyebar seperti percikan yang membakar padang rumput, dan dia tidak bisa menahannya apapun yang terjadi. Bab 362 Kincuan bisa mengalahkan Donggu Oyunlang tanpa menggunakan Earth Dragon Flames atau benih api. Namun, Kincuan ingin mengintimidasi yang lain. Ini adalah tujuannya. Kalau tidak, pasti akan ada banyak orang yang datang untuk mencari masalah dengannya. Namun, jika dia mengungkapkan api naga bumi level 4 hari ini, setidaknya 99% orang akan menyerah pada ide ini. Ini juga tujuan Kincuan. Kincuan berdiri di samping Cheng Cheng dan tersenyum padanya, ayo pulang. Oke, Cheng Cheng tersenyum. Dia sangat bahagia sekarang. Salah satu dari delapan kekuatan besar, keluarga Cheng, tidak sehebat yang terlihat di luar. Secara internal, itu hanya cangkang kosong. Jika bukan karena reputasi besar Cheng Cheng dan fakta bahwa banyak orang menyukainya dan menjalin hubungan yang halus dengannya, dia pasti sudah lama dimakan oleh orang lain. Sekarang, dengan Kincuan, keluarga Cheng tidak perlu berkompromi lagi. Cheng Cheng merasa jauh lebih santai saat ini. Sebelumnya, beban dipundaknya lebih berat dari Cheng Hong dan yang lainnya. Sekarang, Kincuan telah mengambil sebagian besar, atau bahkan hampir semuanya. Tanpa beban dan beban, Cheng Cheng merasa jauh lebih santai dan bahagia. Melihat ekspresinya yang santai, Kincuan tersenyum bahagia dan memegang tangannya dengan ringan. Cheng Cheng sedikit tersipu dan menundukkan kepalanya. Orang harus tahu bahwa banyak orang sedang memandangnya sekarang. Kincuan memegang tangannya. Banyak pria melihat penampilan pemalu dan cantik peri Cheng Cheng mereka dan tertegun. Sayangnya, kecantikan ini bukan untuk mereka tapi untuk Kincuan. Namun, kebanyakan dari mereka bergembira dan memberikan restu. Ada juga banyak yang cemburu. Kincuan merasa seperti ada pisau di punggungnya. Dia secara alami bisa merasakan begitu banyak tatapan yang ingin membunuhnya dan menggantikannya. Semakin cantik seorang wanita, semakin berbahaya dia. Ini juga merupakan bantuan yang paling sulit untuk ditanggung. Sepanjang sejarah, banyak pria terbunuh karena mereka disukai oleh wanita cantik tiada taraf. Jika dia tidak memiliki kekuatan sekarang, tidak ada gunanya bahkan jika Cheng Cheng menyukainya. Keluarga Dongguo dan keluarga Xiao pasti akan membuatnya menghilang. Keduanya berjalan di depan sementara Cheng Hong bersaudara mengikuti di belakang. Cheng Hong menghela napas lega. Dia merasa bahwa mungkin dia telah membuat pilihan yang tepat kali ini. Dia sangat bersemangat. Mereka kembali ke pavilion pengawasan angin. Cheng Hong, dua bersaudara, berdiri di depan pintu, tidak tahu harus masuk atau tidak. Kincuan tersenyum dan menatap Cheng Cheng. Cheng Cheng berkata dengan lembut, biarkan mereka masuk. Cheng Hong dan saudaranya hampir jatuh ke tanah. Apakah ini adik perempuan mereka? Apakah ini masih peri Cheng Cheng? Kemampuan apa yang dimiliki Kincuan ini untuk membuat adik perempuan mereka memperlakukannya seperti ini? Mereka adalah kakak laki-lakimu, dan pada dasarnya mereka tidak jahat. Mengapa kita tidak membiarkan mereka masuk? Keluarga Cheng masih perlu mengandalkan mereka. Kincuan berdiskusi. Cheng Hong dan saudaranya masuk, tetapi mereka tidak pergi ke lantai dua. Sebaliknya, mereka tinggal di lantai pertama. Adik perempuan, aku bukan manusia sebelumnya, jadi aku tidak akan meminta maaf padamu. Lebih baik kamu mengatur keluarga Cheng. Kata Cheng Hong dengan serius. Saya tidak tertarik mengelola keluarga Cheng. Cheng Cheng menggelengkan kepalanya. Adik perempuan, bagaimana kamu bisa memaafkan kami? Kami juga tidak berdaya dalam situasi itu. Saudara laki-laki Cheng Cheng lainnya, Cheng Ying, berkata dengan putus asa. Aku tahu, jika bukan karena keluarga Cheng, apa menurutmu kamu bisa duduk di sini? Cheng Cheng berkata dengan dingin. Wajah Cheng Hong berbinar, dan kedua bersaudara itu buru-buru mengangguk. Ya, ya. Ini untuk kamu gunakan untuk kultivasi. Juga, bantu aku mencari resep dan bahan yang berharga. Cheng Cheng berpikir sejenak dan berkata. Cheng Hong mengambil pil dari Cheng Cheng, dan wajahnya berseri-seri. Saya mengerti. Cheng Hong dan saudaranya pergi. Cheng Cheng berkata dengan lembut, terima kasih. Cheng Cheng tersenyum. Apakah ada kebutuhan untuk bersikap sopan di antara kita? Kincuan, kamu masih harus berhati-hati dengan kediaman tuan kota. Terkadang, semakin kuat penampilanmu, semakin banyak orang yang cemburu. Kata Cheng Cheng dengan prihatin. N, aku tahu. Aku ingin membawamu menemui orang tuaku. Cheng Cheng memandang Kincuan dengan wajah merah. N, oke, tapi identitas apa yang harus aku gunakan? Kincuan menatap Cheng Cheng sambil tersenyum. Kamu adalah adik laki-lakiku, adik laki-laki yang aku kenal. Kata Cheng Cheng. Bagaimana mungkin, itu tidak kecil, tidak kecil. Kau tahu itu, Kincuan cemas. Cheng Cheng tertegun. Dia tidak mengerti mengapa Kincuan begitu cemas. Dia memandang Kincuan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang tidak kecil. Itu-itu, kata Kincuan malu-malu. Melihat ekspresi Kincuan, Cheng Cheng sepertinya sedikit mengerti, tapi dia tidak yakin dan tidak berani bertanya. Dia memelototi Kincuan dengan wajah merah. Tidak kecil, tidak kecil, sangat besar. Apakah kamu puas? Kincuan tertegun. Dia sekarang bisa yakin bahwa dia masih tidak mengerti apa yang dia katakan, tetapi kata-kata ini membuat Kincuan sangat puas. Dia menganggup berulang kali. Puas, puas. Cheng Er, seperti apa mertuaku? Kincuan bertanya. Pergi ke neraka. Cheng Cheng tidak tahan dengan pria Kincuan ini. Titik. Keesokan harinya, Kincuan membawa hadiah dan pergi ke keluarga Cheng bersama Cheng Cheng. Cheng Cheng tidak pernah menyebut orang tuanya, dan bahkan kepala keluarga Cheng adalah Cheng Hong. Dia tidak berpikir untuk pergi ke orang tua Cheng Cheng. Cheng Cheng dan Cheng Hong, dua bersaudara ini, hanyalah saudara tiri dan saudara perempuan tiri. Ini adalah halaman utama keluarga Cheng. Keturunan langsung keluarga Cheng semuanya ada di sini. Saat Cheng Cheng tiba, semua orang menyapanya dengan sopan. Nona Sulung kembali. Halo, Nona Sulung. Cheng Cheng membawa Kincuan ke halaman belakang. Itu adalah halaman belakang yang sangat terpencil dan sangat sunyi. Pada dasarnya, tidak ada yang datang ke sini. Cheng Cheng dengan lembut membuka pintu halaman belakang dan menemukan bahwa itu adalah halaman besar dengan kolam. Di samping kolam ada pohon wilau besar yang menangis, dan pada saat ini, seorang wanita cantik sedang duduk di kursi malas seolah-olah dia sedang tidur. Dia tidak terlihat terlalu tua. Dia tampak sangat muda, tetapi dia juga sangat dewasa. Alisnya sangat mirip dengan alis Cheng Cheng. Mendengar suara itu, dia membuka matanya dan melihat Cheng Cheng dan seorang pemuda. Ibu, Cheng Cheng berjalan dengan cepat. Wanita itu tersenyum bahagia dan berdiri. Dia memandang Cheng Cheng dengan penuh perhatian, kamu kembali. Siapa anak ini, mungkinkah? Ibu, namanya Kincuan. Aku membawanya untuk menemuimu dan ayah. Apakah ayah baik-baik saja? Wajah Cheng Cheng menjadi gelap ketika dia berbicara tentang ayahnya. Masih sama. Ayo, kita duduk di mana? Wanita itu terus menatap Kincuan. Semakin ibu mertua memandang menantu laki-lakinya, semakin puas dia. Halo, Bibi. Kincuan menyapa dan meletakkan hadiah di tangannya. Halo, ayo, ayo, duduk di sini. Wanita itu berkata dengan hangat. Kincuan tersenyum, tapi dia terkejut. Wanita ini tidak sederhana, atau lebih tepatnya, dia tidak sederhana di masa lalu. Sekarang, dia hanya bisa dianggap cacat karena kultivasinya telah hancur. Ibu, aku ingin melihat ayah. Cheng Cheng berkata dengan lembut. Itu tidak baik. Wanita itu mengerutkan kening. Kincuan bukan orang luar. Ibu, bawa kami menemuinya. Ekspresi Cheng Cheng tertunduk. Wanita itu menghela nafas dan mengangguk. Kincuan tidak mengerti, jadi dia dan Cheng Cheng mengikuti wanita itu ke sebuah rumah batu. Ketika mereka membuka pintu, Kincuan tertegun. Ada seorang pria dengan rambut berantakan duduk di sudut, di rantai. Ketika dia melihat mereka, dia berteriak dan bergegas, seolah ingin bertarung sampai mati. Dia seperti setan gila, tapi rantai membatasi kebebasannya. Pakaiannya compang kemping, rambutnya berantakan, dan wajahnya kotor. Namun, garis wajahnya membuatnya tampak seperti pria tampan. Kultifasinya hilang, pikirannya berantakan, dan kesadarannya berantakan. Orang gila. Ini adalah orang gila. Ayah, Cheng Cheng berjalan mendekat dengan air mata di wajahnya. Orang gila ini hendak menangkap Cheng Cheng, tapi dia berhenti. Dia menutupi kepalanya dengan tangannya dan dua tetes air mata jatuh dari matanya. Dia gila. Selain Cheng Er, dia bahkan menyerang dirinya sendiri. Itu sebabnya kami menggunakan rantai untuk membatasi dia. Jika tidak, dia pasti sudah lama bunuh diri. Hanya Cheng Er yang bisa menenangkannya, tapi seiring berjalannya waktu, itu akan membuatnya sakit kepala. Pada saat itu, wanita itu berkata dengan lembut. Bab 363. Kenapa kamu tidak menemukan dokter untuknya? Mendengar kata-kata Kinchuan, wanita cantik itu menghela nafas. Kami telah menemukan dokter dan alkemis terbaik di kota Zongtian, tetapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Kinchuan tidak setuju. Meskipun sedikit menyusahkan, bahkan jika tidak ada seorang pun di kota Zongtian yang dapat menyembuhkannya, mereka pasti dapat meringankan beberapa gejalanya. Jadi, dengan situasi saat ini, sangat mungkin seseorang tidak ingin mereka berdua menjadi lebih baik, bahkan tidak sedikit. Kinchuan menggelengkan kepalanya, Bibi, saya tahu beberapa keterampilan medis, bolehkah saya melihat paman? Wanita cantik itu memandang Kinchuan. Dia terlalu muda, dan dia berkata dengan tenang, jika kamu ingin mencoba, cobalah. Hati-hati. Kinchuan menganggup dan tersenyum pada wanita cantik itu. Wanita ini sangat kuyuh. Bagaimanapun, hidup telah menjadi seperti ini. Sudah jarang baginya untuk menjadi begitu kuat dan positif dalam hidup. Ayah, ayah, aku Cenger. Ceng-Ceng berkata dengan lembut. Pria itu memeluk kepalanya. Cenger, biarkan aku melihat paman. Kinchuan berkata dengan lembut. Ceng-Ceng tertegun. Dia tahu bahwa Kinchuan tahu jimat dan formasi, dan dia pandai memasak. Namun, dia tidak tahu keterampilan medis apapun. Dia telah memberikan pilnya, tetapi dia tidak berpikir bahwa Kinchuan telah membuatnya. Selain itu, dia masih sangat muda, bahkan jika dia mengetahui beberapa keterampilan medis, itu tidak akan berguna. Orang tuanya berada dalam situasi yang buruk. Namun, Ceng-Ceng memiliki semacam kepercayaan pada Kinchuan. Dia memandang Kinchuan dengan sedikit harapan. Yah, apakah ada harapan? Kinchuan menatap matanya yang penuh harapan, mengangguk, dan tersenyum, awalnya tidak ada, tapi untuk Cenger saya, pasti ada. Wajah Ceng-Ceng memerah. Bagaimanapun, orang tuanya ada di sini. Kinchuan berjalan ke sisi pria parubaya itu, mengeluarkan jarum emas, dan menusukkannya ke titik akupuntur Tianling pria itu. Ini adalah acupoin utama dalam tubuh manusia, deat acupoin. Jika seseorang tidak hati-hati, mereka akan mati. Namun, itu juga terhubung ke otak. Ki suci, cahaya Buddha, dan Yin Yang Ki. Akupuntur evolusi surga. Kinchuan mulai memperbaiki kebingungan di benak pihak lain. Menjadi gila hanyalah masalah memiliki pikiran yang bingung. Berbagai fungsi tubuh manusia teratur, seperti halnya keseimbangan Yin dan Yang. Kelima elemen saling memperkuat dan menahan satu sama lain. Ini juga keseimbangan. Begitu terjadi ketidakseimbangan, tubuh akan mengalami masalah. Dia memiliki empat aliran Divine Ki, Yin Yang Ki, dan peningkatan kekuatan yang sangat besar. Jika perlu, dia bahkan bisa menggunakan posisi kayu dari formasi lima elemen Buddha suci. Menyembuhkannya tidak akan menjadi masalah. Selain itu, dia hanya mencegahnya menjadi gila. Adapun apa kultifasinya dan apakah dia bisa pulih, masih belum diketahui. Kinchuan tidak maha kuasa. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tiga setengah jam. Cheng Cheng dan ibunya berdiri di samping, tidak bergerak sama sekali. Mereka menyaksikan dengan tenang, penuh antisipasi. Kinchuan perlahan mencabut jarumnya. Pada saat ini, mata pria parubaya itu terpejam seolah sedang tidur. Apa kamu baik-baik saja? Cheng Cheng bertanya dengan prihatin. Dia melihat bahwa Kinchuan tampak sedikit lelah. Hati Kinchuan menghangat. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Saat paman bangun, dia akan mengenalimu. Sekarang, rantai pada pria itu telah dilepas. Wanita cantik itu memandang Kinchuan dengan rasa ingin tahu. Melihat pria yang tenang itu, dia juga penuh antisipasi. Dia melihat bahwa putrinya sangat mengkhawatirkan Kinchuan. Dia secara alami mengenal putrinya dengan baik. Dia juga seorang wanita. Selama putrinya menyukai seseorang, dia akan menyukainya, meskipun dia hanya orang biasa. Pada saat ini, pria itu perlahan membuka matanya. Dia sedikit bingung, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali kejelasannya. Cheng Er, Yaksin, Hem, di mana ini, kata pria parubaya itu sedikit bingung. Ayah, Cheng Cheng memeluknya dengan gembira, air mata mengalir di pipinya. Dulu ketika pria itu dalam keadaan sehat, Cheng Cheng adalah kebanggaan keluarga Cheng. Semua orang tahu bahwa kepala keluarga paling menyayangi putri ini. Dia adalah orang yang paling mencintainya. Belakangan, dia bahkan tidak mengenalinya. Ini adalah kerabat terdekatnya, kerabat darahnya. Air mata mengalir di pipinya. Dia tersenyum dan menatap pria parubaya itu. Jika bukan karena Kinchuan masih ada di sana, dia pasti sudah menerkamnya. Kinchuan berjalan keluar dengan tenang. Dia kemudian berpikir tentang bagaimana memulihkan kultifasi mereka. Dia bisa melihat bahwa kultifasi pria itu sangat tinggi. Dia setidaknya surga peringkat sembilan. Kultifasi wanita tidak lebih rendah dari pria. Setelah beberapa saat, mereka bertiga keluar. Cheng Cheng berjalan dengan gembira dan menarik Kinchuan. Dia tersipu dan berkata, Ayah, dia adalah Kinchuan. Halo Paman. Kinchuan tersenyum dan menyapa. Terima kasih, Tuan Kin, atas bantuan Anda. Pria parubaya itu berkata dengan penuh terima kasih dan hendak membalas salam. Kinchuan dengan cepat mengangkatnya. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Memotong umurku adalah masalah kecil. Jika Cheng R. mengabaikanku, aku mungkin akan membenturkan kepalaku ke dinding. Pria parubaya itu tersenyum. Wanita itu juga tersenyum. Cheng Cheng memelototi Kinchuan. Saat ini, dia merasa bahwa dia adalah orang paling bahagia di dunia. Aku akan mengganti pakaianku. Cheng R., jaga baik-baik Kinchuan. Ketika dia melihat pria parubaya itu lagi, Kinchuan tertegun. Dia tampan dan halus. Meskipun dia sudah setengah baya, dia benar-benar sempurna. Pantas saja dia bisa memiliki putri secantik Cheng Cheng. Wanita itu juga sangat cantik. Dia memiliki aura keanggunan dan kebangsawanan yang alami. Meskipun dia tidak memiliki kultivasi apapun, suasana dan tekanan seperti itu tampaknya bawaan. Paman, Bibi, aku mengejar Cheng R. Cheng R. belum setuju. Bocah ini tahu beberapa keterampilan medis. Aku ingin melihat apakah aku bisa memulihkan kultivasi kedua senior. Jika aku bisa, kamu harus melakukannya bantu aku mengucapkan kata-kata yang baik untuk Cheng R. Kata Kinchuan sambil tersenyum. Jangan bicara omong kosong. Wajah Cheng Cheng sedikit merah. Pasangan parubaya itu secara alami melihatnya. Pria itu tertawa dan berkata, tidak ada gunanya bagi kita untuk mengatakan apapun. Selama gadis saya mau, semuanya baik-baik saja. Tidak ada harapan baginya untuk memulihkan kultivasinya. Cheng Chi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Karena itu masalahnya, tidak ada salahnya membiarkanku mencoba. Kinchuan tersenyum. Cheng Chi dan istrinya tercengang. Mereka menganggup dan berkata dengan lugas, lagi pula dia sampah. Jika Anda mau, silakan dan coba. Jika dia bisa disembuhkan, saya akan mendapat untung. Jika tidak, saya tidak akan kehilangan apapun. Kinchuan menganggup dan mengulurkan tangan untuk merasakan denyut nadinya. Mata Dewa Emas. Ketika dia melihat, dia juga tertegun. Siapa yang melakukan ini? Itu sangat kejam. Meridiannya tidak rusak, tapi ada lusinan. Origin Core dan Tian itu hancur. Tidak heran pria itu berkata bahwa dia tidak punya harapan. Sudah merupakan hal yang luar biasa baginya untuk hidup. Kinchuan terus mengerutkan kening. Penghancuran dan Tian adalah yang paling menyusahkan. Jika hanya meridian yang rusak, Kinchuan dapat memperbaikinya. Baginya, ini tidak sulit. Melihat Golden Core yang rusak di dan Tiannya, itu hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, mata Kinchuan berbinar. Jarum pengangkat kematian bodi yang dia gunakan di masa lalu disertai dengan akupuntur. Jarum pengumpul esensi pengembalian surga. Ini digunakan untuk mengumpulkan esenski, tetapi tidak dikatakan bahwa itu memadatkan inti. Namun, sebuah inti dibentuk dengan memadatkan esenski. Ini bisa dicoba. Dia tidak tahu apakah itu bisa membantunya memadatkan inti asalnya. Paman, aku ingin mencobanya. Ada kesempatan, tapi aku tidak terlalu yakin apakah itu akan berhasil. Selama periode waktu ini, pertama-tama aku akan merawat tubuhmu, lalu menghubungkan garis meridiannya. Akhirnya, aku akan melakukannya. Akan membantumu memadatkan inti asalmu. Kata Kinchuan, dia sedikit bersemangat. Keterampilan medisnya pasti sangat kuat. Lagi pula, Yin dan Yang ki dari pil Yin dan Yang, ki benar, ki suci, dan harta karun cahaya Buddha, serta tubuh tiran besar yang kuat dan teknik akupuntur suci. Bab 364. Jarum pengumpul esensi pembalikan surga. Ini adalah teknik jarum dari Buddha emas. Secara alami, itu tidak bisa diremehkan. Seiring dengan kemampuannya yang kuat, Kinchuan merasa bahwa peluang keberhasilannya sangat tinggi. Pemulihan Kinchuan, menghubungkan meridian, dan kemudian mengumpulkan kembali esens pil mengejutkan pasangan itu. Menghubungkan meridian sangat sederhana, mengumpulkan kembali esens pil sangat sederhana. Tapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, itu tidak akan menjadi lebih buruk, jadi mereka membiarkannya saja. Diet obat, pil penguat tulang, del. Keduanya melakukannya secara bersamaan. Ibu ceng-ceng sedikit lebih ringan. Beberapa hari berlalu, efeknya tidak buruk. Tubuhnya pulih dengan baik. Sekarang, dia bisa menghubungkan meridian. Setelah itu, dia bisa terus memulihkan diri. Kinchuan pernah melakukannya sebelumnya, jadi dia sangat akrab dengannya. Ini benar-benar tidak sulit. Di masa lalu, dia jauh lebih lemah dari sekarang, tapi dia masih berhasil melakukannya, apalagi sekarang. Ini memberi sedikit lebih banyak harapan bagi ceng-ci dan istrinya. Tanpa harapan, orang akan tenang, tetapi begitu harapan tersulut, itu akan menjadi bentuk urgensi. Ini memberi mereka harapan. Begitu mereka gagal, pukulan itu secara alami tidak terbayangkan. Mungkin lebih baik tidak memberi mereka harapan sama sekali. Hari-hari ini, Kinchuan telah meneliti dan bahkan pergi ke rumah lelang. Dia tidak tahu harus membeli apa, jadi dia hanya memikirkannya. Pada saat yang sama, dia akan melihat barang-barang yang dilelang untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu yang berguna. Sebulan berlalu. Tahun baru akan datang, dan keluarga ceng dipenuhi dengan kegembiraan. Sekarang, di mata banyak orang, Kinchuan adalah orangnya kota ceng. Reputasinya di kota Zongtian seperti matahari di langit, dan beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Kinchuan adalah tuan muda nomor satu di kota Zongtian. Adapun gelar-gelar kosong ini, Kinchuan hanya menggelengkan kepalanya dan tidak merasakan apa-apa. Ceng-ceng tersenyum dan menatapnya, apakah kamu puas dengan gelar ini? Sebagai perbandingan, aku lebih suka gelar pria peri ceng. Kinchuan tersenyum. Bajingan, Ceng-ceng tersenyum dan berjalan ke depan. Kinchuan tersenyum dan mengikuti, berjalan berdampingan dengannya. Saat itu hampir tahun baru, dan di mana-mana suasana meriah. Di jalanan yang ramai, banyak pria dan wanita muda berjalan bergandengan tangan. Para penjajah sedang menjajakan dagangannya. Ada banyak toko di kedua sisi jalan, dan banyak orang berbisnis dengan pintu terbuka. Kinchuan memegang tangannya. Ceng-ceng membiarkan Kinchuan memegang tangannya, sudut mulutnya melengkung menjadi busur yang menawan, begitu indah hingga membuat hati Kinchuan gatal, dan juga sedikit lamban, konyol. Bodoh! Ceng-ceng terkekeh. Kinchuan tersenyum dan menggaruk telapak tangannya, menyebabkan tubuh wanita seperti peri itu bergetar. Dia memelototinya dengan kesal. Kinchuan menikmati kebahagiaan yang sederhana namun tulus ini. Cenger! N! Apakah kamu akan meninggalkan tempat ini di masa depan? Kinchuan bertanya dengan lembut. Ceng-ceng tertegun. Dia tidak tahu? Dia benar-benar tidak tahu. Dia memandang Kinchuan dan berpikir sejenak. Aku tidak tahu. Lalu apakah kamu akan melupakanku? Kinchuan tertawa. Aku tidak mau. Lalu apakah kamu menyesal bertemu denganku? Kinchuan menatapnya sambil tersenyum. Jika dia tidak bertemu Kinchuan, dia tidak akan mengalami kecelakaan itu, tetapi jika dia tidak bertemu Kinchuan, dia mungkin mati di tangan babi sembilan kehidupan. Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak tahu apakah dia akan dipaksa mati oleh Dongguoyunlang, atau apakah dia akan dianiaya. bertemu dengan Kinchuan mungkin adalah surga yang membukakan pintu untuknya. Tidak. Apakah kamu puas dengan jawaban ini? Ceng-ceng tersenyum. Ya, suamiku sangat puas. Kinchuan mengangguk. Dia sudah terbiasa dengan Kinchuan yang memanfaatkannya dari waktu ke waktu, tetapi pria ini masih berperilaku sangat baik, paling banyak memeluknya, memegang tangannya, dan sesekali menciumnya dengan intim. Karena hal-hal yang terjadi di antara mereka berdua agak istimewa, Kinchuan benar-benar tidak berani bertindak terlalu jauh, itu akan membuatnya merasa bahwa dia tidak menghormatinya. Ceng-ceng juga mengerti dan sangat senang di hatinya. Kadang-kadang ketika dia melihatnya, dia merasa sedikit terharu, dan jantungnya berdetak seperti rusak. Dia menyukai perasaan bersamanya, dia yakin dia menyukainya. Keduanya membutuhkan segalanya untuk terjadi secara alami. Mereka perlu perlahan-lahan mempromosikan perasaan mereka dan mendekatkan hati mereka sedikit demi sedikit. Tahun baru berlalu dengan cepat. Kinchuan bersiap untuk memberi Ceng-ceng pil pengumpul esensi hari ini. Lokasi dipilih, formasi diletakkan, dan semuanya sudah siap. Ceng-ci dan istrinya sangat bersemangat, begitu pula Ceng-ceng. Jika orang tuanya sembuh, maka dia akan bebas, dan dia bahkan bisa keluar dan bepergian. Dia pertama kali meminum pil yang dia siapkan, lalu menggunakan jarum emas untuk melindungi meridian jantungnya. Dia kemudian mulai memasukkan jarum ke dalam dantiannya. Jarum pengumpul esensi pembalikan surga. Lingkaran cahaya keemasan dipancarkan dari tubuh Kinchuan, dan formasi lima elemen Buddha suci diaktifkan. Kinchuan berdiri di kursi kayu, dan energi kehidupan yang padat mengalir ke tubuhnya. Kinchuan memasukkan jarum, dan energi surga dan bumi di sekitarnya sepertinya mulai bergerak. Setelah tiga jarum, dan tian ceng-ceng bereaksi. Sepertinya ada angin puyuh di dantian, dan energi langit dan bumi memasuki dantian melalui jarum emas, dan mulai bergerak. Sembilan istana delapan terigram surga, lima elemen tujuh bintang, enam arah asal. Garis meridiannya bereaksi, dan Kinchuan mengirim aliran kisuci masuk. Energi kehidupan yang kuat, ini adalah percikan, ini adalah kuncinya. Kinchuan mengeluarkan jarum emas ke-81. Kemudian, dia tiba-tiba memasukkannya. Sembilan kembali ke satu. Mengumpulkan. Badai bertiup dari dantian ceng-ceng, dan sejumlah besar energi surga dan bumi bercampur, dan mulai berkumpul. Kinchuan tidak berani ceroboh, dan dia menggunakan energinya sendiri untuk membimbing dan membimbingnya. Dia bahkan pernah memberi ceng-cipil alami sebelumnya. Memadamkan. Aura kuat terpancar dari tubuh ceng-ceng. Ini adalah aura yang kuat dari surga tingkat sembilan, dan itu lebih kuat dari surga tingkat sembilan manapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Kinchuan senang, Aura ini membuktikan bahwa itu sukses. Mata Dewa Emas Dia melihat bahwa dantian ceng-ceng telah membentuk inti asal, dan ini membuatnya menghela nafas lega. Namun, masih ada beberapa kor asal yang hancur di tubuhnya, dan meskipun tidak banyak, mereka masih ada. Tapi sekarang, mereka tidak lagi di bawah kendalinya. Dia tidak tahu apakah ini baik atau buruk. Namun, saat Kinchuan bingung harus berbuat apa, badai lain muncul. Weng Aura menakutkan menyebar, dan aliran energi menakutkan menyebar. Kinchuan menoleh, dan origin core kecil terbentuk di dantian Cheng Chi. Itu kurang dari sepertiga dari origin core sebelumnya, tetapi terlihat lebih solid dan mempesona. Kinchuan tercengang, begitu pula Cheng Chi menghancurkan inti. Tidak hanya kekuatannya pulih, tetapi dia benar-benar mencapai alam inti penghancur. Kinchuan juga tidak mengharapkan ini. Dia awalnya berpikir bahwa dia cukup beruntung untuk memulihkan kekuatannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mencapai alam inti penghancur. Harus diketahui bahwa jarak antara heaven grade dan satering core bahkan lebih mengerikan daripada profound grade dan earth grade, dan earth grade dan heaven grade. Pada saat ini, ekspresi Cheng Chi sangat bersemangat, dan raungan panjangnya bisa terdengar dalam jarak 100 mil. Ini adalah ventilasi yang telah lama ditekannya. Meskipun dia memiliki sedikit harapan bahwa Kinchuan dapat menghubungkan kembali meridiannya, dia tidak memiliki banyak harapan. Bagaimanapun, membentuk inti asal adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun di alam surga atau bahkan alam roh. Tapi sekarang, itu benar-benar terjadi padanya. Sudut matanya basah, dan niat bertarung yang melonjak perlahan menghilang. Kemudian, dia berkata kepada Kinchuan dengan sangat serius, saya tidak bisa cukup berterima kasih. Bab 365 Haha, bagus, sangat bagus. Pada saat ini, Cheng Chi sedang bersemangat. Seluruh auranya telah berubah. Kinchuan bisa mendengar kesedihan dan semangat juang dalam tawa. Dia tidak bertanya, tetapi dia tahu bahwa meridian dan dantian mereka telah dihancurkan. Cheng Chi tertawa sampai matanya sakit, dan air mata menggenang di matanya. Ayah, Cheng Cheng memanggil dengan lembut. Aku baik-baik saja, aku senang. Aku tidak mengira akan ada hari seperti ini. Sepertinya aku benar-benar harus mengucapkan kata-kata yang baik untuk Kinchuan. Bukankah begitu? Cheng Chi tersenyum. Ayah, oke, aku tidak mengatakan apa-apa. Kinchuan, kamu harus bekerja lebih keras. Aku benar-benar tidak bisa membantumu. Kamu mengejar putriku. Aku iri padamu. Cheng Chi tersenyum. Ayah, kamu juga. Bibi, aku akan membantumu pulih besok, kata Kinchuan. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Kamu pasti sangat lelah. Mari kita bicarakan setelah kamu istirahat. Dia menyeka air matanya dan tersenyum. Cheng Cheng memeluk lehernya. Ini hal yang bagus. Ibu, jangan menangis. Tiga hari kemudian, Ibu Cheng Cheng juga sembuh. Dia berada di level 9 dari negara surga. Nyatanya, banyak orang yang sudah mencium aroma Oman Cheng Chi. Sekarang, banyak orang tahu bahwa kultifasi Cheng Chi telah pulih. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa dia telah maju satu langkah lebih jauh dan menjadi alam penghancur inti pertama di kota Zongtian. Berita ini mengejutkan seluruh Central Heaven City. Saat itu, banyak orang tahu bahwa Cheng Chi dan istrinya telah lumpuh, lumpuh total, dan tidak ada cara bagi mereka untuk pulih dalam hidup ini. Tapi sekarang, mereka telah pulih, dan mereka bahkan telah mencapai broken core realm. Dia berada di tahap penghancuran inti. Belum lagi kota Zongtian, bahkan di seluruh wilayah surga, jumlahnya tidak banyak. Jika Cheng Chi benar-benar berada di tahap penghancuran inti, dia dapat dengan mudah menginjak-injak seluruh kota Zongtian di bawah kakinya. Sejenak, banyak orang datang berkunjung, tetapi mereka semua ditolak. Saat klan Cheng dalam bahaya, tidak ada yang membantu mereka. Sebaliknya, semua orang memberi dorongan pada dinding saat itu turun. Hal-hal yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir sudah diketahui. Bahkan soal Cheng Hong yang memaksa Cheng Cheng menikah dengan Dongguo Yunlang diketahui oleh Cheng Chi. Dia ingin mematahkan kaki kedua bersaudara itu di tempat. Jika bukan karena Kincuan dan Cheng Cheng mengucapkan kata-kata yang baik untuk mereka, mereka mungkin akan benar-benar hancur. Tidak dapat melihat situasi sebenarnya keluarga Cheng, beberapa orang secara alami tidak mau, berpikir bahwa keluarga Cheng menipu orang untuk membingungkan orang lain. Terutama klan Dongguo. Klan Dongguo adalah perkebunan tuan kota di kota kulminasi. Jika Cheng Chi dari klan Cheng benar-benar telah mencapai alam inti penghancur, maka dia pasti akan menjatuhkan perkebunan tuan kota dan mengusir klan Dongguo. Karena itu masalahnya, mengapa tidak mengambil inisiatif untuk menyerang? Alasannya juga bagus, dia ada di sini untuk mengunjungi Cheng Chi dan istrinya. Mereka bisa menolak siapapun, tapi mereka tidak bisa menolak mansion tuan kota. Oleh karena itu, tuan kota datang secara pribadi kali ini, dan dia juga patriar klan Dongguo, Dongguo Langguo. Kelompok delapan datang jauh-jauh ke gerbang keluarga Cheng. Kalian berdua, pergi dan laporkan bahwa tuan kota ada di sini untuk mengunjungi keluarga Cheng. Minta kepala keluarga kalian untuk keluar dan menyambutnya, kata seorang tetua dari tuan kota Manor kepada kedua penjaga. Maaf, kepala keluarga baru-baru ini mengasingkan diri, dan tidak nyaman baginya untuk bertemu orang luar. Tuan, tolong kembali, penjaga itu berkata dengan sopan. Jika dia dalam pengasingan, bahkan jika dia adalah tuan kota, dia tidak mungkin memaksanya keluar dari pengasingan, bukan? Sebenarnya, Dongguo Langkau dan yang lainnya tahu bahwa pengasingan hanyalah sebuah alasan. Terus terang, itu berarti tuan kota tidak akan melihat mereka, tetapi jika dia tidak melihat mereka, maka perjalanan ini akan sia-sia, dan tuan kota akan kehilangan muka juga. Namun, tuan kota dalam pengasingan, dan jika mereka menggunakan kekerasan, itu tidak dapat dibenarkan secara moral. Pada saat ini, secara alami ada kebutuhan seseorang untuk disalahkan. Dongguo Yunlang menonjol dan berkata dengan dingin, keluarga Cheng ini benar-benar sombong, untuk benar-benar menolak kita di depan pintu. Bahkan jika Cheng Chi ada di sini, dia tidak akan berani melakukan ini. Apa nyali? Sepertinya jika aku tidak melakukannya memberimu pelajaran, kamu benar-benar tidak akan tahu besarnya langit dan bumi. Dongguo Yunlang hendak bergerak, tetapi pada saat ini, sebuah suara terdengar. Apa nyali yang harus kamu pikirkan untuk menyakiti orang di sini? Apakah kamu percaya bahwa jika kamu berani menyakiti mereka, aku akan mematahkan kakimu? Jika kamu berani membunuh mereka, aku akan memastikan kamu meninggalkan hidupmu di sini. Kincuan dan Cheng Cheng berjalan mendekat, dan yang berbicara adalah Kincuan. Dongguo Yunlang melihat mata Kincuan merah. Dia melihat Kincuan dan Cheng Cheng berjalan berdampingan, dan ini membuat hatinya berdarah. Keduanya tampak rukun. Kincuan, kamu pasti mati hari ini. Dongguo Yunlang memandang Kincuan dan berbicara dengan dingin. Hanya denganmu, kamu pecundang, aku akan membunuhmu seperti membunuh ayam, kata Kincuan dengan jijik. Anak muda, tidakkah kamu pikir kamu terlalu sombong? Pria parubaya yang memimpin berkata dengan lembut. Nada suaranya lembut dan tenang, tetapi ada rasa keagungan di dalamnya. Manor Tuan Kota. Dongguo Langkuo. Kincuan menatap pria parubaya ini. Matanya dalam, dan raut wajahnya tegas, memberikan kesan tajam seperti pisau. Dia sudah sangat tua, namun emosinya tidak kecil. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Tidakkah kamu merasa bahwa kamu melawan hatimu dengan mengatakan kata-kata ini? Apakah ada orang yang berkunjung seperti ini? Apakah kamu semua perampok? Bukan hal yang baik bagi anak muda untuk memiliki lidah yang tajam. Jika mereka bertemu seseorang yang tidak mereka sukai, mereka mungkin akan mencabut giginya untukmu. Dongguo Langkuo tertawa. Aku tidak punya waktu untuk disiasiakan denganmu di sini. Kalian bisa kembali. Kincuan melambaikan tangannya dengan jijik. Cenger, kemana kita akan bermain hari ini? Kincuan bahkan tidak melihat yang lain dan bertanya pada Ceng-Ceng. Kudengar rumah lelang prajurit hitam mengadakan pelelangan akbar hari ini. Bagaimana kalau kita pergi melihatnya? Kata Ceng-Ceng setelah beberapa pemikiran. Kalau begitu ayo pergi. Kincuan menarik tangan Ceng-Ceng dan berjalan keluar. Berhenti di sana. Yang berbicara adalah seorang pria parubaya, pria yang berdiri di samping Dongguo Langkuo. Saat ini, ekspresi Dongguo Langkau tenang dengan senyuman di wajahnya, tapi dia sangat marah. Ini adalah pertama kalinya dia diabaikan seperti ini. Dia adalah kastelan kota Zongtian, siapa yang berani mengabaikannya seperti ini. Jika Dongguo Langkuo menyerang Kincuan dengan marah, itu akan tampak terlalu tidak sopan. Oleh karena itu, secara alami ada orang di sampingnya yang akan bergerak. Ini adalah sesepuh dari kastelan Manor, dan identitasnya juga merupakan orang terkemuka di kota Zongtian. Kincuan berhenti dan menatap pria parubaya ini. Apa masalahnya? Berat, bukankah orang tuamu mengajarimu cara menghormati orang lain? Karena kau sangat kasar pada kastelan, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Pria parubaya itu menyerang Kincuan setelah dia selesai berbicara. Dia mengatakan begitu banyak hanya untuk mencari alasan untuk memberi pelajaran pada Kincuan. Kincuan mencibir saat dia melihat pria parubaya itu menyerangnya. Dia mengambil langkah maju dan menamparkan dengan telapak tangannya. Cakar Naga Fajra. Ini adalah jurus dari Dragon Tiger Golden Cauldron Fish, jurus yang sangat kuat. Cakar Naga Emas keluar dengan raungan. Dengan dukungan dari roh naga dan kekuatan ilahi, serangan ini secara langsung memaksa pria parubaya itu mundur. Ini adalah pertemuan terakhir. Kincuan berkata dengan dingin. Ambil langkah lain dariku. Pria parubaya itu sangat marah. Dia benar-benar dipaksa mundur, dan dia tidak bisa menahan wajahnya lagi. Pria parubaya itu tidak peduli sama sekali. Sosoknya melonjak ke udara dan mengulurkan tangannya. Jejak telapak layu hebat. Jejak telapak tangan abu-abu, aura dingin, dan perasaan seolah ingin melahap darah segar. Dengan baik. Pria parubaya yang melayang ke udara langsung mendarat di tanah, tidak bergerak. Bab 366 Cheng Chi muncul dan menyerang dengan paksa, diam-diam membunuh pria parubaya ini. Dia menyerang dengan paksa di depan Donggu Olangkuo, tidak meninggalkan wajahnya karena tidak perlu. Keluarga Dongguo memainkan peran besar dalam Cheng Chi dan istrinya berakhir seperti ini. Kemunculan Cheng Chi membuat hati Donggu Olangkuo bergetar karena dia tahu betapa seriusnya luka-luka Cheng Chi. Tidak mungkin baginya untuk pulih, tetapi sekarang setelah dia pulih, dia tidak tahu apakah dia telah mencapai alam penghancur inti. Kakak Cheng, kamu sangat sombong. Aku datang mengunjungimu karena niat baik, tetapi kamu menemukan alasan untuk mengasingkan diri. Sekarang, kamu dengan polos membunuh orang-orangku. Aku ingin melihat kemampuan apa yang kamu miliki untuk menjadi begitu sombong hari ini. Donggu Olangkao berada dalam posisi yang sulit. Dia hanya bisa bertaruh bahwa Cheng Chi belum mencapai korsat ring rilem. Pedang langit gelombang awan. Donggu Olangkao secara alami sangat kuat. Sosoknya naik ke udara dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba menebas. Gelombang panjang energi pedang turun seperti badai dahsyat, langsung menghantam Cheng Chi. Cheng Chi mengungkapkan senyum menghina. Dia mengulurkan tangannya ke arah Donggu Olangkuo. Tangan perebutan bintang. Desir. Tangan Cheng Chi seperti tas besar, terus melahap awan pedang gelombang awan itu. Kekuatan isap yang kuat menyebabkan ekspresi Donggu Olangkuo berubah drastis karena dia menemukan bahwa tubuhnya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Star Seizing Hand bukanlah masalah untuk membunuhnya sendirian. Ada celah yang tidak dapat diatasi antara korsat ring rilem dan heaven rilem. Dengan baik. Tangan besar Cheng Chi meraih Donggu Olangkuo dan meremasnya dengan paksa. Dengan baik. Sebuah lingkaran cahaya melintas, dan jimat pengganti itu hancur. Sekarang, selama Cheng Chi menggunakannya lagi, Donggu Olangkuo ini akan mati. Wajah Donggu Olangkao memucat, dan dia buru-buru berteriak, Kakak Cheng, ampuni aku, aku salah, aku bisa menjanjikan apapun padamu, jangan bunuh aku. Donggu Olangkao, kamu orang tercelah menjebakku karena kamu takut aku akan bertarung denganmu untuk posisi tuan kota. Kamu benar-benar membawa kami ke lembah naga jahat. Kamu jelas tahu bahwa klansia dari kota tanpa malam akan mencari harta karun di sana. Kamu benar-benar tercelah, mata dingin Cheng Chi terkunci pada Donggu Olangkao. Kakak Cheng, kakak Cheng, semua orang membuat kesalahan. Karena aku pernah menyelamatkanmu sebelumnya, lepaskan aku. Aku akan memberimu posisi tuan kota. Aku salah, aku sudah tahu. Cheng Chi memiliki ekspresi berjuang di wajahnya, dan kemudian dia mengirim Donggu Olangkao terbang dengan serangan telapak tangan. Engah. Donggu Olangkao langsung memuntahkan setegup darah. Enyahlah. Kamu menyelamatkanku sekali, tetapi kamu juga menyakitiku sekali. Hari ini, aku akan mengampunimu. Tidak ada hubungan di antara kita, kita hanya lewat. Hati-hati. Lain kali, aku pasti akan membunuhmu, kata Cheng Chi dengan dingin. Ekspresi Donggu Olangkao sedikit mereda, dan dia buru-buru menjawab sebelum membawa mereka semua pergi dengan ketakutan. Saat ini, ibu Cheng Cheng datang dan berkata dengan lembut, jangan pedulikan penjahat seperti dia. Jauh lebih baik. Bukankah kalian berdua pergi ke pelelangan? Untuk apa kalian berdiri di sini? Cheng Chi memandang Kincuan dan Cheng Cheng sambil tersenyum. En, en, segera. Kincuan tersenyum. Cheng Cheng tersipu dan pergi bersama Kincuan. Kakak Chi, apakah Cheng Cheng akan senang dengan Kincuan? Wanita itu bertanya dengan lembut. Anak-anak memiliki kebahagiaan anak-anak mereka. Apakah menurutmu pria yang disukai putri kita itu buruk? Cheng Chi tertawa. Aku hanya khawatir dia terlalu luar biasa. Jangan khawatir, karakternya sangat baik. Putri kami tidak akan menderita kerugian dengan mengikutinya. Baiklah, tidak perlu banyak berpikir. Anda harus tahu bahwa keluarga Cheng kami berhutang terlalu banyak padanya. Untungnya, putri kami menyukainya, dan dia juga menyukai putri kami. Dengan cara ini, kami tidak perlu membayarnya kembali, dan kami tidak akan merasa berhutang terlalu banyak padanya. Cheng Chi tertawa. Kamu ingin menggunakan putri kami untuk membayar. Kata wanita itu dalam suasana hati yang buruk. Putri kami tidak menyukainya. Saya lebih suka menjadi cacat seumur hidup daripada membiarkan putri kami menderita. Kata Cheng Chi dengan serius. Kamu masih sangat serius. Aku hanya bercanda denganmu. Baik, baik, aku tidak akan bercanda denganmu lagi. Sungguh, kamu sangat menyayangi putri kami, tapi aku belum pernah melihat kamu sangat menyayangiku. Titik-petik 2, wanita itu mendengus kesal. Cheng Chi juga tertawa, merangkul bahu wanita itu. Yo-yo, kamu masih sangat marah, cemburu pada putri kami. Bukankah kamu juga menyayangi putri kami? Apalagi bagian mana dari diriku yang tidak menyayangimu. Ayo pergi, ayo kembali. Suamimu akan menyayangi sing-sing kita. Sepertinya dia tidak makan sampai kenyang tadi malam. Menjijikkan, cabul tua. Kincuan dan Cheng Cheng dalam suasana hati yang baik saat mereka perlahan berjalan menuju rumah lelang terbesar. Rumah lelang prajurit hitam. Rumah lelang Black Warrior tempat ini bahkan lebih megah. Ini bukan pertama kalinya mereka di sini, dan Kincuan sekarang menjadi orang terkenal di kota Zhongtian. Begitu juga peri Cheng. Oleh karena itu, mereka diberi ruang pribadi di dalamnya, dan itu bahkan merupakan salah satu tempat duduk terbaik. Ada banyak barang yang akan dilelang kali ini. Lebih dari selusin barang dilelang berturut-turut, tetapi tidak ada yang menarik perhatian Kincuan. Cheng Cheng duduk diam di samping Kincuan, sesekali melirik Kincuan, lalu di panggung pelelangan. Juru lelang mengambil barang lain dan merobek kain sutra. Satu batu bintang, harga dasarnya 30 ribu batu roh, setiap kenaikan harus tidak kurang dari seribu batu roh. Suara bersemangat juru lelang terdengar. Kincuan menegakkan punggungnya dalam sekejap. Itu sebenarnya adalah batu bintang. Ini memang di luar dugaan Kincuan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mendapatkan batu bintang melalui pelelangan, tetapi sekarang setelah muncul, dia harus membelinya berapapun harganya. 30 ribu batu roh memang tidak murah, tapi asalkan bisa diukur nilainya, belum lagi bongkahan batu bintang ini terlalu kecil, hanya seukuran kepalan tangan bayi. Batu bintang masih sangat berharga, misalnya jika ditambahkan ke senjata dapat meningkatkan daya mematikan senjata tersebut. Namun, itu membutuhkan keterampilan penempaan tingkat tinggi. Jika seseorang bisa menggunakan batu bintang untuk menempa senjata, itu pasti sangat kuat. Sayangnya, persediaan barang semacam ini sedikit, hanya sepotong kecil seperti ini sebenarnya berharga 30 ribu batu roh. 40 ribu batu roh. Kincuan langsung memanggil tawarannya. Kincuan bertekad untuk mendapatkan batu bintang ini. Saat itu ketika dia pergi ke laut meteorit, dia gagal mendapatkannya. Sepotong batu bintang ini cukup bagi Kincuan untuk membuat satu set jarum aku puntur. Lagi pula, jarum aku puntur setipis rambut sapi. Itu Kincuan, dia menawar. Lupakan saja, aku tidak akan bersaing, aku akan membantunya. Seorang pria muda berkata, Apakah kamu memiliki banyak batu roh? Apakah kamu tidak punya rasa malu? Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk membantunya? Jangan dijual, apakah Anda punya uang? Kata seseorang di samping. Teman, 40 ribu batu roh, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Juru lelang berkata dengan keras. 50 ribu batu roh. Seseorang masih berkompetisi, lagi pula, benda ini juga merupakan keberadaan yang langka. 60 ribu. Kincuan tidak peduli berapa banyak batu roh itu, dia masih memiliki banyak batu roh. 80 ribu batu roh. 100 ribu batu roh. 200 ribu batu roh. Saat suara Kincuan turun, suara lain terdengar. 200 ribu? Pria ini menawar 200 ribu batu roh, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Meteorit dari luar angkasa, batu bintang, batu misterius, sangat berharga, tak tertandingi, kata juru lelang dengan bersemangat. Kincuan mengerutkan kening, dia tidak bisa melihat siapa orang itu, mereka semua ada di kamar pribadi. Namun, Kincuan memiliki kaisar ilahi emas, dia bisa melihatnya sekilas. Xiao Qiufeng. Orang yang berteriak adalah seorang pria parubaya, tetapi Xiao Qiufeng sedang duduk di samping. Ketika Kincuan melihat bahwa itu adalah Xiao Qiufeng, dia tertawa. Anak ini tidak berubah, dia masih ingin menggunakan ini untuk membuatnya jijik. Bab 367. Aku punya batu roh di sini, aku akan membelinya untukmu. Aku belum memberimu apapun, oke. Ceng Ceng berkata dengan lembut. Kincuan membeku dan menatap Ceng Ceng. Wanita ini mungkin mengira dia tidak punya uang. Jika dia memberinya uang secara langsung, dia takut dia akan merasa tidak nyaman, jadi dia menggunakan cara ini untuk memberinya hadiah. Kincuan tersenyum dan dengan berani mengulurkan tangan untuk menggaruk hidungnya yang seputih salju. Kenapa kamu tidak menerimaku sebagai ayah gulamu? Ceng Ceng mengulurkan tangan dan membuka tangan Kincuan, seriuslah. Ceng R, pihak lain adalah Xiao Qiufeng, apakah menurutmu kita harus membiarkannya membunuh kita? Kincuan bertanya. Ceng Ceng berpikir sejenak dan berkata, aku akan menyebutkan harganya untukmu, dan kakak akan membelinya untukmu, oke. Kincuan tersenyum, Nona besar, kapan kamu menjadi kakak perempuanku? Apakah itu kakak perempuan yang baik atau kakak perempuan sejati? Wajah Ceng Ceng memerah dan mengabaikannya, 300 ribu, jika Tuan Muda Xiao menyukainya, Anda dapat menaikkan harganya. Saya tidak akan bersaing. Xiao Qiufeng awalnya ingin pria parubaya itu menyebutkan harganya lagi, tapi sekarang dia berhenti. Wajahnya dipenuhi keringat dingin, dan setelah beberapa saat, suara sebelumnya terdengar lagi. Karena peri Ceng menyebutkan harganya, aku tidak akan bersaing. Begitu saja, batu bintang dijual seharga 300 ribu baturoh. Ini jelas merupakan harga yang tinggi. 300 ribu baturoh pergi sekali. 300 ribu baturoh dijual dua kali, apakah ada harga yang lebih tinggi? F asterisk cek, apakah kamu sudah selesai bermain? Jika kamu tidak menaikkan harga dengan jahat, bagaimana kamu bisa menjualnya dengan harga setinggi itu? Apakah kamu tidak malu? Cepat dan jatuhkan palu. 300 ribu baturoh terjual tiga kali, terjual. Selamat, Nona. Pada akhirnya, hanya ada batu bintang. Ketika Ceng-Ceng menyerahkan batu bintang seputih salju ke Kincuan, Kincuan memegang tangannya. Kamu sangat baik padaku, jadi mulai sekarang, aku milikmu. Kincuan tersenyum. Siapa yang peduli, dasar orang bau. Ceng-Ceng terkekeh dan berkata. Ceng-Ceng saat ini telah banyak berubah, tetapi dia hanya memperlakukan Kincuan seperti gadis kecil. Misalnya, dia hanya akan muncul di depan Kincuan. Ini membuat Kincuan bingung, mengingat kembali saat pertama kali dia melihatnya. Dia seperti bintang terang di langit, jauh dan bangga, 30% seperti peri, 30% mulia, 30% sombong, dan 10% menawan. Ceng-Ceng menatap Kincuan menatapnya dengan bingung dan mengetuk dahinya, berapa lama kamu akan menatap? Selama sisa hidupku, bagaimana menurutmu? Kincuan kembali sadar dan memeluknya dengan lembut. Pada saat ini, Ceng-Ceng sangat pendiam dan santai sambil meringkuk di pelukannya. Seumur hidup terlalu lama, Kincuan, sembilan wilayah sangat luas, dan kamu harus melebarkan sayapmu dan terbang tinggi. Ketika kamu terbang ke langit, mungkin sudah waktunya kamu pergi. Aku tidak bisa mengikuti jejakmu, dan burung pipi tidak bisa mengimbang ilang. Sekarang bagus, saya sangat senang. Kincuan, saya selalu ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda, tetapi saya tahu dua kata ini terlalu ringan, kata Ceng-Ceng lembut. Terima kasih, Kincuan, Terima kasih banyak. Aku benar-benar ingin memukulmu sekarang, tapi ini benar-benar bukan tempat yang cocok. Namun, kamu harus memukul pantatmu, dan kamu bisa memukulku saat kita sampai di rumah. Kamu tidak memiliki aku di matamu. Kincuan menatap wajah cantik itu dan berkata, Wajah Ceng-Ceng memerah, kamu berani. Salah satu tangan Kincuan diletakkan di pantatnya yang gagah dan bulat. Wajah Ceng-Ceng semakin memerah, pria bau, kau terlalu lancang. Ceng-R, aku mencintaimu, Kincuan berkata dengan lembut. Ceng-Ceng sedikit gemetar, dia tidak berani mengangkat kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Kincuan tahu bahwa Ceng-Ceng masih ragu-ragu, tetapi Kincuan tahu bahwa dia harus mengatakan ini padanya karena sudah waktunya dia pergi. Ceng-R, aku harus pergi sebentar dalam beberapa hari. Ada yang harus kulakukan, kata Kincuan lembut. Awalnya, Kincuan harus tinggal di sini setidaknya selama beberapa hari karena situasi keluarga Ceng tidak stabil. Tapi sekarang berbeda, Ceng-Ci dan istrinya telah pulih, dan Ceng-Ci berada di alam penghancur inti. Sekarang, keluarga Ceng memiliki tempat duduk di kota manapun di wilayah surga, apalagi kota Zongtian. Ceng-Ceng tertegun. Dia tahu bahwa Kincuan akan pergi suatu hari nanti, tetapi dia tidak menyangka akan secepat itu, jadi dia tertegun sejenak. Dia tanpa sadar sudah terbiasa dengan hari-hari ketika Kincuan berada di sisinya. Dia bahkan terbiasa dengan bantuan Kincuan dalam segala hal yang dia temui, tetapi sekarang Kincuan akan pergi, dia sedikit tidak nyaman. Dia tahu bahwa Kincuan akan pergi karena dia tidak tahu bagaimana membuatnya tetap tinggal. Kincuan telah membantunya terlalu banyak. Meskipun mereka berdua memiliki hubungan seperti itu, itu tidak disengaja. Itu hanya kecelakaan, dan dia melakukannya dengan sangat, sangat baik. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Untuk sesaat, tubuhnya agak ringan, dan bulu matanya yang panjang terkulai. Dia tampak agak lemah. Kincuan memeluknya dengan lembut, menggunakan banyak kekuatan, kamu membuat hatiku sangat sakit sehingga aku tidak bisa pergi. Kamu adalah peri Ceng-Ceng, putri surga yang bangga. Aku hanya akan pergi sebentar, tapi aku akan kembali. Mengapa kamu tidak pergi denganku? Aku akan membawamu ke ujung dunia, oke. Apakah kamu benar-benar akan kembali? Ceng-Ceng berkata dengan lembut. Gadis kecil, kamu sangat keras kepala. Kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak mencintaiku. Ayo, beritahu suamimu. Apakah kamu mencintaiku? Kata Kincuan sambil tersenyum. Ya, aku mencintaimu. Orang Bau, apakah kamu puas? Ini adalah untuk Anda. Suasana hati Ceng-Ceng sedikit lebih baik, dan dia mengeluarkan botol batu giok emas. Puas, sangat puas. Ini adalah suara surgawi. Akan lebih baik jika diucapkan dengan lebih lembut. Apa ini? Kincuan penasaran. Melalui pil surga, Ceng-Ceng berkata dengan lembut dengan wajah merah. Kincuan menatap kosong sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, kalau begitu suamimu akan menerimanya. Masih Ceng-er yang memperlakukanku dengan baik. Mahar ini sangat berharga. Bajingan, ayo kembali. Ceng-Ceng berkata dengan lembut. Kincuan tahu bahwa suasana hatinya sedang buruk, jadi dia menariknya kembali ke pavilion angin mendengarkan. Di malam hari, saat Kincuan hendak pergi ke halaman belakang, Ceng-Ceng menarik tangannya dengan wajah merah. Detak jantung Kincuan semakin cepat. Sudah sangat jarang wanita ini bisa melakukan ini. Ini sudah menjelaskan semuanya. Kincuan langsung menggendongnya dan bergegas ke lantai dua. Kulit seputih salju, sehangat batu giyok, Kincuan memasuki sofa salju untuk pertama kalinya. Dia memiliki sosok yang sempurna, mahakarya surga, seperti karya para dewa. Dia memiliki penampilan seperti peri, leher ramping yang seputih batu giyok, bahu yang sepertinya diukir oleh pisau, pinggang yang setipis sutra, dan batu giyok seputih salju di depan dadanya dengan bangga. Terjebak. Tidak ada perubahan karena dia berbaring. Menawan merah seperti bintang, lembut dan mempesona, dan aroma bergoyang. Jalin dan menuntut. Jalin dan berlama-lama, suara manis itu seperti lagu peri. Hanya suaranya saja yang bisa mencapai langit. Kekuatan Yin dan Yang secara otomatis bola balik. Ini adalah cara unggul Yin dan Yang. Tidak perlu sengaja menggunakannya, tidak perlu sengaja menggunakannya. Selama Yin dan Yang selaras, itu akan mencapai perpaduan Yin dan Yang yang sempurna. Dengan baik. Tingkat bumi 3. Kincuan telah menerobos. Efek fusi Yin dan yang akan menjadi semakin lemah seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, itu hanya akan menjadi sedikit, tetapi efek yang sedikit ini juga sangat bagus, karena dapat menstabilkan fondasi dan meningkatkan kualitas tubuh. Jika itu memiliki efek yang kuat setiap saat, bukankah itu akan melawan langit? Ruangan menjadi tenang. Saat itu sudah lewat tengah malam, dan dalam 2 jam lagi, langit akan cerah. Kincuan memandangi wanita yang dengan malas berbaring di pelukannya, seorang wanita yang seperti peri. Kincuan setengah memeluknya, berhadap-hadapan. Bab 368. Jangan bergerak. Wajah Cheng Cheng memerah saat dia menekan tangan Kincuan. Kincuan tersenyum saat dia memandangnya. Saat ini, persona unik dilepaskan dari tubuhnya. Dia memiliki tubuh tulang giyok iblis abadi dan persona itu hanya akan dirilis pada saat seperti itu. Tubuh tulang giyok iblis abadi sangat mengagumkan. Seorang gadis seperti peri ada di bawahnya, memungkinkan dia untuk melakukan hal yang paling indah dan memalukan di dunia. Melihat wajahnya yang memerah, dia sangat pemalus sehingga dia tidak bisa melihat ke atas. Dia seperti sebuah lagu, seperti dia mengeluh, memberi Kincuan dampak mental yang kuat. Ini adalah kepuasan tubuh dan pikiran seseorang, kepuasan yang tak tertandingi. Selimut seputih salju menutupi sosoknya yang sempurna. Kincuan memeluknya dan menarik napas dalam-dalam. Kincuan. N. Aku tidak akan meninggalkan kota Zongtian selama beberapa tahun ke depan. Jika kamu merindukanku, datang dan temukan aku. Cheng Cheng berkata dengan lembut. Kincuan menganggup, setelah keterampilan formasi dan jimat saya mencapai standar, saya akan membuat batu teleportasi. Ketika saatnya tiba, akan lebih mudah bagi saya untuk melihat Anda. Cheng Cheng tersenyum dan mengangguk. Langit sedikit cerah. Cheng Cheng bangkit untuk mengenakan pakaiannya. Kincuan melihat sosok yang sempurna itu dan hampir melakukannya lagi. Tidak heran semakin cantik seorang wanita, semakin pendek umur seorang pria. Cheng Cheng melihat ekspresi Kincuan dan tersenyum. Ruangan itu dipenuhi aura hangat. Dia linglung. Dia tidak menyangka bahwa hari ini akan datang begitu cepat. Dia sebenarnya tinggal di kamar yang sama dengan seorang pria, berbagi tempat tidur dengannya dan membiarkannya menggertaknya. Dia adalah suaminya, satu-satunya pria dalam hidupnya. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, dia tidak punya jalan keluar dan dia tidak mau. Kincuan melihat bahwa dia linglung dan mengerutkan kening. Dia menarik tangannya dan membuatnya duduk di depan meja rias. Dia mengambil sisir dan membantunya menyisir rambutnya. Dengan tiga ribu helai rambut, tindakan Kincuan lambat, mulus, dan serius. Cheng Cheng mengungkapkan senyum tipis. Hidup itu sulit dan bagus dia mencapai langkah ini. Tanpa dia, dia tidak tahu kehidupan seperti apa yang akan dia jalani sekarang. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia mencintainya? Jawabannya adalah cinta. Mengapa cinta? Untuk apa dia mencintainya? Hanya karena hal seperti itu terjadi. Tetapi dia yakin bahwa satu hal sangat diperlukan, dan bahkan menyumbang setidaknya setengah dari alasannya. Tapi satu hal itu saja tidak cukup. Jika dia tidak mencintai Kincuan, tidak akan ada yang kedua kalinya, dan tidak akan ada sisa semalam. Apa yang dia sukai dari dia? Tidak ada cinta tanpa alasan, juga tidak akan ada kebencian tanpa alasan. Pada awalnya, dia memiliki kesan yang baik tentang dia, dan interaksi yang tidak disengaja adalah katalisnya. Kemudian, masalah keluarga Cheng, dan seterusnya, membuatnya menemukan bahwa dia jatuh cinta pada Kincuan sedikit demi sedikit. Kincuan? Ya, ada apa? Kincuan menunduk dan berkata, Apakah aku istrimu sekarang? Cheng Cheng berkata dengan lembut. Sepertinya suamimu tidak tampil bagus tadi malam. Ayo, aku akan memanjakanmu dengan baik hari ini. Kincuan mengangkatnya dan pergi. Ah, Bajingan, aku salah. Cheng R adalah wanitamu, tolong selamatkan aku. Cheng Cheng memeluk leher Kincuan dan berkata dengan malu-malu. Nada suaranya yang lembut itu menawan, dan hanya dia yang menunjukkan pesonanya secara ekstrim. Kali ini, Kincuan tidak mendengarkannya, dan kali ini, dia bahkan lebih gila. Kali ini, Kincuan sedikit biadab, dan Cheng Cheng langsung seperti air. Kali ini, mereka tidak bangun di siang hari, dan mereka berdua tinggal sampai sore hari. Wajah Cheng Cheng merah, ada apa ini, di siang bolong, dan memikirkan pemandangan sebelumnya, dia tidak berani melihat Kincuan. Pria ini benar-benar jahat, memaksanya mengatakan beberapa kata yang membuatnya merasa malu dan kesal. Tetapi pada saat itu, dia mengatakannya. Kali ini, ketika mereka berdua berjalan keluar dari Wind Surveillance Pavilion, hanya Kincuan yang bisa melihat sedikit perubahan pada dirinya. Sorot matanya, celah di antara alisnya, jauh lebih indah. Ketika Cheng Chi dan istrinya melihat Kincuan dan Cheng Cheng, mereka secara alami sangat bahagia dan makan bersama. Kincuan mengeluarkan anggur dan memberikannya kepada Cheng Cheng. Paman, Bibi, aku suka cenger, aku ingin melamar. Kincuan menggaruk kepalanya, dia tidak mengerti ini. Dia tahu bahwa yang terbaik adalah para tetua keluarga datang lebih awal, tetapi dia satu-satunya di sini. Jadi ketika dia mengusulkannya, dia tidak tahu bagaimana reaksi pihak lain. Wajah Cheng Cheng memerah, omong kosong apa yang kamu katakan. Namun, Cheng Chi tertawa, selama gadis itu mau, kami akan setuju. Cenger, apakah kamu bersedia menikah denganku? Kincuan memandang Cheng Cheng, memegang tangannya dan berkata dengan serius. Wajah Cheng Cheng memerah, orang tuanya ada di sini. Tapi Cheng Cheng menundukkan kepalanya dengan wajah merah, N. Kemudian, Kincuan kembali melamar Cheng Chi dan istrinya. Kali ini, Cheng Chi tersenyum dan berkata, oke, kami setuju, tetapi Anda harus memperlakukan Cheng dengan baik. Jangan menggertaknya, saya harap dia bahagia seumur hidup, saya tidak meminta Anda untuk melakukannya. Memiliki prestasi besar, saya hanya berharap Anda bisa bahagia seumur hidup. Terima kasih, Paman, Bibi. Aku berjanji padamu, aku tidak akan membiarkannya menderita sedikitpun, dan tidak ada yang bisa membiarkannya menderita sedikitpun, kata Kincuan dengan serius. Haha, bagus, kamu hanya secangkir tehku. Ayo, mari kita minum sepuasnya hari ini, kata Cheng Chi dengan gembira. Cheng Cheng diam-diam duduk di samping ibunya. Setelah menghabiskan tiga hari bahagia, Kincuan untuk sementara harus pergi. Cheng Cheng terus mengirim Kincuan pergi. Kembalilah, tunggu aku kembali, kata Kincuan sambil memeluknya. N, hati-hati. Kamu juga, hati-hati. Aku, aku akan menunggumu kembali. Setelah mengatakan itu, Cheng Cheng pergi dengan Blue Phoenix. Tidak lama kemudian, Cheng Cheng berhenti dan melambai dari jauh. Kincuan pergi. Kincuan sekarang pergi ke Cloud Sky Sack di Cloud Sky City. Saat itu, dia telah berjanji pada lelaki tua itu bahwa dia akan membawa Hong Hu untuk mencari keadilan. Ayah Hong Hu telah dijebak oleh mereka, dan Hong Hu tidak akan bisa hidup damai jika dia tidak melampiaskan amarahnya. Karena dia telah menerima kebaikan leluhur agung, dia akan membalasnya. Kincuan selalu percaya bahwa setetes air harus dibalas dengan mata air. Kincuan tidak pergi ke Moon Wolf King karena dia tidak bisa membantunya dengan kekuatannya saat ini. Namun, karena dia telah menemukan batu bintang, dia akan pergi dan menemukannya ketika kekuatannya mencapai tingkat tertentu. Kecepatan Five Colored Dragon Sparrow sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 10 hari, Cloud Sky City sudah terlihat. Sekte Langit Awan. Kincuan tiba di Cloud Sky Sack. Itu masih sekte luar dan dalam, tapi sekarang, sekte luar bisa masuk ke sekte dalam melalui saluran normal. Kembalinya Kincuan secara alami membuat khawatir banyak orang, seperti Beisuei, Kinye, Tangba, Bu Fan, dan Simen bersaudara. Tapi sekarang, mereka semua adalah murid sekte dalam. Kinye dan yang lainnya naik dan memeluk Kincuan. Kamu kembali. Aku sangat merindukanmu, saudara-saudara. Kamu baru saja datang hari ini, jadi kami tidak akan menahanmu untuk minum dengan nona Universitas Peking besok. Kinye tertawa. Apakah kamu mencari pemukulan? Kata Beisuei. Kincuan memandang Beisuei dan tersenyum. Terlepas dari apakah dia setuju atau tidak, dia langsung memeluknya. Kemudian, dia pergi menemui Honghu dan Grand Leluhur. Honghu sedikit bersemangat melihat Kincuan kembali, dan bahkan sedikit berharap. Saudaraku, seberapa kuatkah keluarga Tuoba? Kincuan bertanya. Bab 369. Saudaraku, seberapa kuat keluarga Tuoba? Kincuan bertanya. Honghu memikirkannya dan berkata, alam surga, tingkat sembilan dari alam surga. Kincuan merasa bahwa tingkat sembilan dari alam surga biasa saja. Tapi bagi Honghu dan yang lainnya, itu berbeda. Honghu berada di level sembilan alam bumi dan membutuhkan pil penghubung surga untuk memasuki alam surga. Ada celah besar antara alam bumi dan alam surga. Sangat mudah bagi alam surga untuk mengalahkan alam bumi dan membunuh alam bumi. Inilah mengapa keluarga Tuoba dapat memaksa sesepu untuk membunuh putranya dengan tangannya sendiri. Dia harus menanggung begitu banyak rasa sakit. Bahkan harimau pun tidak mau memakan anaknya. Ini 10 kali? Tidak, 100 kali lebih menyakitkan daripada bunuh diri. Jika bukan karena warisan keluarga dan untuk Honghu, sesepu akan melawan mereka sampai mati. Dia akan mati untuk isi hatinya. Dalam 3 hari, kita akan berangkat ke keluarga Tuoba. Kakak, besiaplah. Kincuan tersenyum. Honghu memandang Kincuan dan ragu-ragu. Saudaraku, aku tidak peduli jika aku mati. Aku tidak ingin kamu mengambil resiko. Aku tahu. Jangan khawatir, aku di sini. Kita akan pergi dalam 3 hari. Kata Kincuan. Honghu mengertakan gigi dan mengangguk. Oke. Ketika Kincuan kembali ke sekte dalam, pintu kamar Beisueyi dibuka. Beisueyi sedang berdiri di pintu, mengenakan gaun seputih salju, menatap Kincuan dengan senyum di wajahnya. Terakhir kali, Kincuan berdiri di sana dalam dilema. Dia tidak tahu apakah harus pergi, tinggal, atau masuk. Dia menganggapnya lucu. Memikirkan kembali ekspresi Kincuan, dia tidak bisa menahan tawa. Kincuan memandangi Beisueyi. Aura wanita ini sangat misterius. Dia memiliki aura yang tak tertandingi. Kulitnya seperti es dan batu giyok. Matanya yang dalam seperti batu permata hitam yang paling indah. Auranya keluar dari dunia ini dan juga memiliki sedikit aura surgawi. Hanya saja di mata Kincuan, dia memiliki aura seorang kakak perempuan di sebelah. Temperamen ini hanya ada untuk Kincuan. Itu semacam keakraban yang mendalam. Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu, tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan perasaan akrab itu. Dia memiliki hidung lurus dan sosok ramping. Dia tinggi dan ramping, dan sosoknya sangat mempesona. Ketika dia masih sangat muda, tangan kecilnya bisa mendaki gunung. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia jatuh ke pegunungan itu, dia tidak bisa menahan tawa. Itu adalah ingatan yang sangat murni. Yang ada hanyalah rasa keindahan. Hari-hari itu telah berlalu. Bagaimanapun, dia telah tumbuh dewasa. Kincuan berdiri di sana dengan linglung. Beisueyi terdiam. Dia berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, Setiap kali kamu berdiri di sini dalam keadaan linglung, mengapa kamu membutuhkanku untuk mengundangmu masuk? Setiap gerakannya, setiap senyuman, dan setiap kata memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Itu hangat, keibuan, dan suci. Itu membuat Kincuan merasakan ketenangan di hatinya. Dia bahkan merasa bahwa dia adalah istrinya, anggota keluarga. Cantik, sangat cantik, cantik, cantik. Kincuan terkekeh sambil menatap Beisueyi. Itu adalah bentuk pujian yang paling sederhana. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku bagian mana yang indah? Beisueyi tersenyum dan mengambil inisiatif untuk menariknya ke dalam ruangan. Hidungnya indah, dan mulutnya indah. Dia sangat seksi. Bibirnya sempurna. Telinganya indah, dan lehernya indah. Bahunya juga cantik. Hem, payudaranya paling indah. Tidak hanya besar, tapi bentuknya juga sangat bagus. Ketika kita memiliki bayi di masa depan, anak itu tidak akan kelaparan. Siapa tahu, saya mungkin bisa makan. Ketika Beisueyi kembali sadar, dia buru-buru menutup mulut Kincuan setelah mendengar kata-kata Kincuan. Aku tahu orang jahat sepertimu tidak akan mengatakan hal yang baik. Jangan mengatakan hal yang baik. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Huh, salah juga memuji seseorang. Kincuan terkekeh. Kincuan ingat bahwa dia telah membicarakan hal ini dengannya ketika mereka masih muda. Apakah kamu merindukanku beberapa hari ini? Kincuan menarik Beisueyi untuk duduk di sofa. Beisueyi selalu berkonflik. Saat itu, tidak peduli bagaimana perilaku Kincuan, dia masih anak-anak, jadi dia tidak memiliki perasaan padanya. Namun, anak ini terlalu mesum, jadi dia tidak bisa melupakannya. Kadang-kadang, dia bahkan memikirkan si cabul kecil itu. Dia belum pernah melihat anak mesum seperti itu. Tapi kali ini, pria ini bahkan lebih jahat daripada ketika dia masih muda. Dan dia masih mesum seperti ketika dia masih muda. Namun, dia menemukan bahwa dia sangat bahagia. Selain masalah Tuan Muda Changlan dan Sekte Langit Awan, hubungan antara dia dan Kincuan sedikit tidak jelas. Hem, aku merindukanmu, aku merindukanmu, kata Beisueyi. Kincuan tertegun sejenak, lalu terkekeh dan berkata, apa yang membuatmu merindukanku? Karena kamu sangat merindukanku, aku akan bersamamu. Tapi kamu harus bersikap lembut padaku. Ria menjijikkan. Beisueyi tersipu dan mencubit Kincuan. Kali ini, Kincuan secara alami memanfaatkannya. Mulut kecilnya digigit, dan dia puas dengan tangannya. Sueyi, kamu sudah banyak berkembang. Kata Kincuan dengan puas. Beisueyi tersipu, wajah mungilnya yang cantik begitu merah sehingga air sepertinya akan menetes. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Dia tidak bisa dijangkau di dunia luar, tetapi Kincuan merasa bahwa dia adalah kakak perempuan di sebelah. Melihat ekspresinya yang malu-malu, Kincuan merasakan kepuasan yang tak terlukiskan. Dia senang bisa bertemu Beisueyi lagi. Pada saat itu, dia memutuskan bahwa dia tidak akan melepaskannya. Melihat wanita cantik saat ini, dia merasa seolah jiwanya terbang, seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Kehidupan seperti ini juga sangat baik. Apalagi yang bisa diminta seseorang dalam hidup. Seseorang harus menghargai dan melindungi. Kincuan, hati-hati kali ini. Beisueyi memperingatkan. Hem, aku akan. Pada akhirnya, Kincuan tidak bisa tinggal di sini. Dia didorong keluar oleh Beisueyi dengan wajah merah, tapi dia harus membayar harga untuk itu. Tiga hari kemudian, Kincuan dan Honghu mengucapkan selamat tinggal kepada Patriark, Beisueyi, dan yang lainnya dan berangkat. Prefektur Barat, Sebelah Barat Wilayah Surga Wilayah Surga dibagi menjadi Prefektur Timur, Prefektur Barat, Prefektur Selatan, Prefektur Utara, dan Prefektur Tengah. Cloud Sky City dan yang lainnya semuanya berada di Prefektur Selatan. Dragon Fins lima warna terbang selama setengah bulan, bergiliran dengan beruang naga emas bumi. Mereka baru tiba di Prefektur Barat setelah setengah bulan. Sudah jelas seberapa besar wilayah surga itu. Cuaca di Barat semakin dingin, tetapi Prefektur Barat memiliki suasana yang baik. Itu tidak lebih lemah dari kota Zongtian. Prefektur Barat juga merupakan salah satu dari lima wilayah, dan sangat kuat. Namun, dikatakan bahwa yang terkuat ada di Prefektur Utara. Sebagian besar kota yang kuat terkonsentrasi di Prefektur Utara. Namun, Prefektur Barat adalah yang paling kacau dari lima wilayah. Banyak kekuatan jahat yang kuat berada di Prefektur Barat. Kakak Honghu, kita sudah sampai di Prefektur Barat. Kincuan berkata sambil melihat kekejauhan. Aku tidak berharap memiliki kesempatan untuk datang ke sini lagi dalam hidup ini. Kata-kata Honghu mengandung terlalu banyak informasi. Itu juga sangat rumit. Kota Phoenix Barat. Ini adalah kota pertama di Prefektur Barat. Setelah Kincuan dan Honghu masuk, mereka menemukan sebuah restoran di dekatnya. Menara Sungai Barat. Selamat datang. Dua baris pelayan cantik di depan pintu membungkuk. Itu sama di mana-mana. Dua baris pelayan cantik di depan pintu sangat efektif. Mereka berjalan ke aolah. Warnanya sangat hangat. Karena suhu di sini rendah, warnanya sangat nyaman. Selain itu, bagian dalam menara Sungai Barat terasa hangat, tetapi di luar sangat dingin. Kincuan dan Honghu pergi ke lantai lima sebelum mereka menemukan tempat duduk. Bisnis restoran ini sangat bagus. Ada banyak orang di lantai lima, tapi banyak kursi yang kosong. Setelah memesan beberapa hidangan dan makanan, Kincuan melihat sekeliling. Sebagian besar orang di sini adalah seniman bela diri. Atau lebih tepatnya, sejauh yang dilihat Kincuan, mereka semua adalah seniman bela diri. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang menarik. Apakah Anda tertarik? Seorang pria muda dalam kelompok tidak jauh tersenyum. Berhentilah membuat kami tegang. Beritahu saja kami, salah satu orang di meja yang sama mendesak. Harta karun pamungkas muncul di Gunung Awan Es Prefektur Barat. Itu diperoleh oleh peri api. Peri api, harta karun tertinggi. Seseorang bingung. Kataku, jangan bilang kamu bahkan tidak tahu peri api. Aku tahu yang ini. Ku rasa dia disebut Song of Flames atau semacamnya. Keluarga flame tiba-tiba memiliki wanita seperti ini. Dia sangat kuat. Bab 370. Peri api, nyanyian api. Apakah itu dia? Kincuan tertegun. Sosok yang sombong dan menyendiri itu telah muncul. Dialah yang menciptakannya. Bisa dikatakan bahwa dialah yang memaksanya ke langkah ini. Keluarga api, Kincuan hilang dalam ingatannya. Kakak, kakak, Hong Hu memanggil dengan bingung. Kincuan kembali sadar dan tersenyum. Peri api ini datang beberapa tahun yang lalu. Dikatakan bahwa dia berasal dari cabang keluarga api. Dia cantik, tapi dingin. Dikatakan bahwa dia memiliki tubuh suci es yang mendalam. Dia sekali dalam seribu tahun jenius. Di usia yang begitu muda, dia sudah berada di puncak alam surga. Belum lama ini, dia mendapatkan harta karun. Dikatakan bahwa hanya ada segelintir orang di seluruh wilayah surga yang dapat mengancamnya. Si muda pria itu melanjutkan. Harta karun apa? Cepat dan beri tahu kami. Kalau begitu meja hari ini. Suguhan saya, traktir saya. Cepat dan beri tahu kami, desak seorang pemuda. Luar biasa. Benih api-api es muncul di gunung awan es satu juta mil jauhnya di prefektur barat. Itu diserap oleh peri api. Dikatakan bahwa benih api menyatu sempurna dengan tubuhnya dan sangat kuat. Pemuda itu kata perlahan. Dia benar-benar menyerap benih api. Dia benar-benar diberkati oleh surga. Siapapun yang menikahinya dapat menghemat kerja keras selama puluhan tahun. Berhentilah bermimpi. Peri api itu dingin dan tak tertandingi. Kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Pria yang ingin mengendalikannya bahkan belum lahir. Oh, tidak hanya itu. Setelah menyerap Ice Flame Fire, dia juga menyerap Ice Flame Snow Lotus. Ini adalah rekan dari benih api. Ini langsung menaikkan benih api dan menyatu sempurna dengan tubuhnya. Dikatakan bahwa itu telah mencapai tingkat ketiga dan membuat iri banyak orang. Kincuan mendengarkan dengan cermat. Dia mungkin tidak akan memaafkannya. Kincuan bahkan merasa bahwa lain kali mereka bertemu, mereka akan menjadi musuh. Tidak peduli apa, ayahnya meninggal karena dia. Kota Prefektur Barat Seminggu kemudian, Kincuan dan Honghu tiba di kota terbesar di negara bagian barat, kota negara bagian barat. Ini adalah salah satu kota terbesar di negara bagian barat, dan merupakan kota paling ikonik di wilayah tersebut. Pada dasarnya, semua kekuatan yang kuat akan pindah ke West State City, dan keluarga Tuoba juga berada di West State City. Kincuan dan ambitionis ada di sini untuk mencari keadilan dari keluarga Tuoba. Meskipun Kincuan percaya diri, dia tidak bisa sembarangan pergi ke keluarga Tuoba. Seperti kata pepatah, kenali musuh, kenali dirimu, dan kamu akan selalu menang. Oleh karena itu, lebih baik untuk mengetahui situasi umum keluarga Tuoba terlebih dahulu. Menurut berita dari leluhur tua, pemuda itu adalah seorang pemuda jenius dari keluarga Tuoba bernama Tuoba Liu Yun. Dia adalah pemimpin keluarga Tuoba, dan ada dua pria parubaya bersamanya di alam surga. Adapun situasi saat ini, Zhang Xuan tidak tahu. Dia harus mengandalkan Kincuan untuk mencari tahu lebih banyak. Namun, wajah orang-orang itu terpatri dalam di benak Ambitionis. Meskipun mereka tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 20 tahun, Ambitionis masih yakin bahwa dia dapat mengenali mereka. Aura Kota Prefektur Barat lebih baik daripada Kota Zhongtian, yang berarti kekuatan keseluruhan Kota Prefektur Barat lebih kuat daripada Kota Zhongtian. Kakak, mari kita cari tempat untuk menetap dulu. Kita juga bisa bertanya-tanya, kata Kincuan sambil melihat sekeliling. Baiklah, Ambitionis mengangguk. Tangkap dia, Minggir, Tangkap dia, B asteris tec itu masih berani lari. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana kata, kematian, ditulis. Membantu, suara seorang wanita berteriak panik. Sebuah hirup pikuk suara mengiringi kekacauan di depan mereka. Seorang wanita dalam keadaan menyesal berlari dengan darah di sekujur tubuhnya. Orang-orang di jalan dengan cepat membuka jalan untuknya. Siu-siu. Dua anak panah ditembakkan langsung ke kaki orang yang sedang berlari. Sosok itu seharusnya seorang wanita. Dia terhuyung dan langsung menerkam ke arah Kincuan. Kincuan mengerutkan kening dan mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Sebagai pendatang baru, Kincuan tidak mau mencampuri urusan orang lain. Namun, ketika seorang wanita menerkamnya, mustahil baginya untuk menghindarinya. Karena dia telah menabraknya, Kincuan merasa perlu baginya untuk campur tangan. Aku mohon, selamatkan aku. Wanita itu sangat lemah, tetapi dia mengangkat kepalanya dan menatap Kincuan dengan tekat. Dia masih sangat muda dan terlihat sangat baik. Namun, dibandingkan dengan Beisuei dan Cheng Cheng, dia memucat jika dibandingkan. Wanita itu memiliki ekspresi keras kepala dan heroik di wajahnya. Matanya sangat cerah, dan ada juga sikap keras kepala dan sedikit memohon di dalamnya. Nak, lepaskan dia. Jangan mencampuri urusan orang lain. Jangan membuat masalah untuk dirimu sendiri. Sebuah suara terdengar. Sekelompok orang muncul di depan Kincuan. Pria muda yang memimpin itu sangat tampan. Dia tampak berusia awal dua puluhan. Ekspresinya sombong, dan matanya sangat liar. Pada saat ini, Ambitionis sedang menatap tajam ke arah pemuda itu. Api di matanya menyala. Kincuan merasa ada yang tidak beres. Dia menepuk Ambitionis dan berkata, Kak. Kak, pemuda itu mirip dengannya, tapi dia bukan orang itu. Ambitionis mengertakkan gigi dan berkata, Kincuan tertegun. Orang itu. Kincuan tahu bahwa dia berbicara tentang Tuo Baliuyun. Apakah orang ini terlihat seperti Tuo Baliuyun? Namun, dia yakin pemuda ini seharusnya berusia awal dua puluhan. Saat itu, pria ini seharusnya belum lahir. Tapi berdasarkan imajinasinya, mungkinkah dia seseorang dari keluarga Tuoba? Tidak mungkin begitu kebetulan, kan? Ini adalah kota prefektur barat. Baik itu keluarga Inferno atau keluarga Tuoba, keluarga utama mereka semua harus ada di sini. Bertemu dengan seseorang dari keluarga Tuoba seharusnya masuk akal, tapi masih terasa seperti kebetulan. Dia adalah temanku. Kincuan berkata kepada orang di seberangnya. Teman, Huff, saya pikir anda di sini untuk mencari masalah. Kalian berdua terlihat asing. Di kota prefektur barat ini, jumlah orang yang berani merusak rencana Tuan Muda Tuoba dapat dihitung dengan satu tangan. Sepertinya kalian berdua tidak ingin meninggalkan kota prefektur barat ini. Seorang pria berusia tiga puluhan berpakaian seperti seorang sarjana memandang Kincuan dengan dingin. Tuan Muda Tuoba. Sepertinya dia benar-benar seseorang dari keluarga Tuoba. Kekuatan apa yang dimiliki keluarga Tuoba di kota prefektur barat? Keturunan keluarga ini sangat sombong. Biasanya, semakin sombong anak yang hilang dari suatu keluarga, semakin kuat keluarga tersebut. Berdasarkan situasi ini, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, daerah ini adalah wilayah keluarga Tuoba. Kedua, kekuatan keluarga Tuoba menduduki peringkat teratas di seluruh kota prefektur barat. Meskipun Kincuan percaya diri, dia benar-benar tidak ingin ahli super kuat muncul dari keluarga Tuoba. Misalnya, jika anomali seperti Cheng Chi muncul, dia akan mendapat masalah. Kelas surga. Tidak peduli seberapa kuat ahli surga, Kincuan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka. Tapi begitu ahli rilem penghancur inti muncul, Kincuan hanya bisa melindungi dirinya paling banyak. Kor Satering Rilem terlalu kuat. Dia bisa dengan jelas merasakannya dari Cheng Chi saat itu. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu akan membuatku tidak bisa meninggalkan kota prefektur barat hari ini. Kincuan memandang pihak lain dengan mencibir. Kincuan benar-benar tidak menyangka akan bentrok dengan seseorang dari keluarga Tuoba begitu dia tiba di kota prefektur barat. Awalnya, dia ingin mencari tahu lebih banyak tentang itu. Tapi sekarang, tidak perlu mencari tahu. Dia hanya bisa mengalahkan seseorang. Kamu punya nyali. Aku sudah memutuskan. Bahkan jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, itu tidak berguna. Aku pasti akan memukulmu sampai mati hari ini. Pria muda diseberang memandang Kincuan dengan seringai. Matanya dipenuhi dengan sedikit kesenangan, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang menyenangkan. Memadamkan. Sarjana parubaya langsung menyerang Kincuan. Kipas besi di tangannya dibuka dengan swash. Siu-siu. Dua sinar perak melintas, langsung menembak ke arah mata Kincuan. Senjata tersembunyi. Terima kasih. Terima kasih.